Intro Halo, selamat malam Search Packeters Ketemu lagi barengan gue di Dokut Radia Segara Di The SEO Show Episode ke-19 Gimana puasanya semuanya? Mudah-mudahan lancar ya Puasanya Agak malam kita mulanya karena gue pengen Kasih kesempatan ke teman-teman buat bisa Terawahan dulu Jangan ganggu sama terawahnya teman-teman Di episode ke-19 ini Gue ngundang lagi Salah satu expert Di konten marketing Dan gue banyak belajar dari dia Teman-teman yang ikut SEO Con kemarin Juga mungkin masih inget materi yang dibawain Sama teman gue ini Dan di episode kali ini gue pengen gali lagi Sama dia, ngomongin lagi sama konten marketing Tapi gak cuma strateginya Gue pengen bawa lebih lanjut Ke topik yang mudah-mudahan teman-teman Tertarik gitu ya Ngomongin soal gimana sih konten Strategi kita Supaya gak cuma dapet reach Tapi juga bisa earn links Terus sampai ke media coverage Dan sepanjang perjalanan gue nih Gue ngeliat Beberapa case studies dari teman gue ini Yang menurut gue Works very well gitu ya Dan gue pikir ini akan jadi Satu insight yang menarik buat teman-teman Sebelum kita kenalan sama teman-teman gue ini Seperti biasa Teman-teman yang mau ikutan diskusi Jangan lupa untuk Masukin di live chat Udah ada 7 orang yang ikutan live sekarang Say hi dulu di live chat Kalau boleh Di Facebook juga boleh Yang ikutan di Twitter juga bisa ikutan Inge celewat live chat di Twitter Oke Andrew Thank you udah dateng lagi Ini Siap Ikutan live barengan gue di DSEO Show Sebelumnya kalau gak salah di episode kelima Episode pertama di 2021 Lu live sama gue Topiknya dulu konten marketing Sekarang juga masih ngomongin soal konten marketing Tapi kita mau lebih Dalam gitu ya Mas bro Sebelum kita ngobrol soal konten marketing strategi Update dulu tuh Lu sekarang lagi ngapain Gue tau lu baru pindah kerjaan sekarang Ya kan Gimana kabarnya Yuk Siap Terima kasih Pak Rindo Iya jadi Terakhir waktu kita ngobrol itu ya dok Gue masih Waktu itu masih di iPrice Yes Itu Nah jadi Setelah beberapa bulan gue disana Gue disana udah Almost Udah 5 tahun lah intinya Nah Setelah gue dari sana Ada kesempatan gue untuk Bantu Startup EduTech Di Indonesia Namanya Revo You Jadi dari Februari Februari Tahun ini Gue join Join sama mereka Kebetulan juga banyak temen-temen deket gue yang emang Di Revo You So ya Jadi kayak gue ngebantuin Sekarang lagi ya Ngebantuin mereka Nge-setup Tim konten marketingnya mereka Dari awal Jadi ini masih Sangat-sangat baru banget Kalau di iPress Udah Timnya udah gede lah Udah gede banget Udah sepuluhan lebih Nah di Revo You tuh Waktu gue masuk Masih ada satu orang Terus sekarang kita udah mulai grow lah Ke beberapa orang Terus ada intern juga Itu deh Kalau untuk Updatenya sekarang Mas Bro Yes So Revo You ini EduTech Startup Ya Mas Bro Dan gue liat Punya beberapa Course yang mungkin Teman-teman Sales market Juga bisa tertarik Ikutan ya Mas Bro Salah satunya Kalau gak salah Lu punya course Di SEO juga Yang mau jalan di Mei atau Kalau gak salah ya Mas Bro Ya udah Course yang sekarang Udah kita offer Ke orang Gue-gue mungkin Share dikit Yang kita start di Full stack digital marketing Mas Bro Udah batch ke 5 Baru lulus Next bakal masuk ke Batch ke 6 Dan course baru-baru Yang lain itu Ada Advanced SEO Mulainya start Di minggu depan Mulai Mulai start First week-nya Terus Ada juga Untuk Business development And sales in tech Nah itu juga Udah mulai Akan segera mulai Ya itu Ntar bakal ada Yang baru-baru juga Ya itu Teman-teman sales marketer Yang mau lihat Course yang ada di Review bisa kunjungin Websitenya Review Nanti setelah ini Ya kan Mas Bro Salah satu Alasan kenapa Gue ngundang lu lagi Gue lihat beberapa kali Lu posting di linkin Case studiesnya lu nih Ya kan Baik dulu di Di I-Price Maupun kemarin di Review Ya kan Dan salah satu yang kemarin Gue baca adalah Soal University ranking Based on social media Right And it gets a lot of engagement As well as Links from New site As well as university sites Kan ya So Pertanyaan pertama gue Ke lu Mas Bro Menurut lu Approach yang paling bagus nih Strategi yang paling bagus Buat Search marketers Supaya ketika Ngelakuin content marketing Strateginya Itu gak cuman Dapat reach Ya tadi yang kita cerita Tapi juga dapat Media coverage Page earning link Sampai ke Apa Ningkatin value Dari page-nya itu Mas Sip Kalau Untuk ini Gue coba Kasih Tiga hal Yang mungkin bisa Hopefully bisa Practical enough Yang orang bisa langsung Aplikasi ini Abis-abis Sesinya kita Ini Mas Yang pertama Yang dari dulu Selalu gue Sangat amat Percaya Dari Masa-masa gue di Ipress Up until gue Masuk ke RevoU Hal yang selalu gue Educate ke Anak-anak gue And I strongly believe Ini adalah Mindsetnya kita itu Harus Mindset untuk Nge-educate Usersnya kita About Our niche Gitu And gak selalu Tentang brandnya kita Gitu Jadi kayak One of the most important Thing yang Di kelas gue Di RevoU Gue kebetulan Ngajar juga kan Gue selalu educate ke Studentsnya bahwa If you wanna make a Content marketing Pieces Fokusnya bukan Selalu tentang How to promote Our brand Gitu Karena Sometimes Kalau brandnya kita Masih terlalu baru No one really cares Soal brandnya kita But Orang Akan lebih peduli Sama Apa yang Surrounding our brand Jadi misalnya Di case-nya Ipress dulu Ya kita tentang E-commerce Jadi kayak We educate people Around those topics Di case-nya RevoU Topiknya kita adalah Edukasi Gitu Kalau orang Sekarang kita Promosi tentang RevoU Probably not everyone Will be interested Sama kita Tapi kalau kita Ngomongin tentang Edukasi Itu topik yang Lebih luas Dan potensialnya Orang akan Lebih menarik Untuk Bahas tentang Hal itu Gitu Jadi kayak Make sure Make sure The first thing Yang gue pengen Tekanin disini Dan ini hal yang It's not just a theory Jadi kayak I've been doing this Since Di Ipress In the past 5 years And starting to Do it again From scratch RevoU And it still works Mindsetnya adalah Make sure kita bisa Ngasih orang And our customers Insights Our knowledge About industries Yang kita ada sekarang Contohnya nih Mas Bro Yang di industri luar nih ya Kalau sana ya Teman-teman yang disini Emang joinan Eh maksudnya Dari sisi background Banyak di background SEO Or digital marketing Pasti tahu Moss and Adref They are one of the Few software as service Companies yang Sangat-sangat invest A lot di content marketing Jadi kalau kita Ngeliat blognya mereka Kalau kita ngeliat Youtube-nya mereka Or social media mereka It's always about Insights Or educating people About trends The SEO Atau you know Content strategy You know Tips and trick Jadi mereka sangat Heavily invest On that Karena kalau seandainya Every time They make a blog post Itu cuma promoin Feature barunya mereka No one really cares Tapi kalau seandainya Orang diajarin Ini loh cara Untuk bikin keyword research Ini loh cara Untuk bikin Bikin understanding Backlink profile From your competitors Itu jadi lebih seksi And mereka selipin Produknya mereka Apa Jamannya waktu dulu Di AI Press Kita data-driven content Tentang e-commerce Terus kan Waktu di Revo You Contohnya Kita On top of just Promoting what we have As a company Kita bikin Social media content Yang sifatnya Or nge-educate people Tentang career in tech Digital marketing Sales NBD Terus juga kita bikin Data-driven yang Mas Bro tadi sebutnya Soal university Jadi kayak The mindset will always be about To educate people Itu yang pertama Mas Bro To give the value To the audience Ya Mas Bro Sama yang kayak waktu Gue ingat waktu dulu Pertama kali lu dateng ke Di SEO show Lu bilang bahwa It's not about you Or your brand Kan It's about giving value To the audience Dan Barusan lu cerita itu Pas banget Silahkan Lanjutkan lagi Itu yang pertama Nah yang kedua Hal yang menurut gue Juga sangat amat Penting-penting dilakuin Tapi biasanya kita Suka lupa Adalah Put equal effort On distribution To external channels Biasanya Kalau seandainya Kita habis buat Konten Yang kita lakuin itu Let's just post On our own social media Let's just post On our blog Post on our youtube Nah itu Which Internal distribution channels Jadi kayak kita Channels yang kita Punya gitu lah Yang within our control But Something yang sebenarnya Lebih banyak Manfaatnya Itu adalah Kalau kita bisa Nge Distribusi in Konten kita Ke external channel Smart rule Salah satunya Yang Yang gue sering lakuin Nama anak-anak Yang udah pasti Kita harus lakuin Misalnya di Revo you Whenever we release A new data-driven content Adalah Media But that's just one Bahkan Tapi media Walaupun cuma satu Tapi banyak kan Medianya kan banyak banget But that's one channel Yang bisa dimanfaatin Which is share ke media Online media Yang kedua Kita bisa share juga Ke bloggers-bloggers Yang emang relevan Sama kontennya kita Jadi misalnya Gue rilis konten Soal edukasi Yang kemarin Ranking universitas Then What I need to do Adalah Find Bloggers That Wrote about Universities On their blog Jadi kalau Mereka Pernah nulis Soal university Atau kayak misalnya Website-website Yang emang Nge-cover Topik-topik Kampus Gitu-gitu kan Mereka Probably akan Tertarik juga Untuk nge-feature Kontennya kita Itu kita Pitch juga Dan kita share Kontennya kita Yang ketiga External channels Yang probably Bisa dicoba adalah Other companies Blog Jadi misalnya Companies-companies Lain kan Mereka punya blog Kalau seandainya Emang topiknya Relevan sama mereka Most probably Mereka juga Juga akan tertarik Untuk nge-publish Kontennya dari kita Dan At the end of the day Kita can convince them Kalau lo pake datanya Can just give us The credit Untuk ke Original source-nya Which is blog-nya Blog-nya kita Gitu kan Yang keempat Itu bisa ke Official brand Jadi misalnya Ketika kita buat Konten tentang Data-driven content Dan kita feature Sebuah brand Itu kita bisa Reach out ke mereka Dan kita bisa Ask them untuk Just congratulate them Eh by the way I'm using your data Untuk Di kontennya kita And this content Has been featured In different media In case lo mau republish Monggo Contohnya disini Adalah Karena di gue kemarin Kan gue nge-share Gue nge-feature Universities kan Mas Bro Yang gue lakuin Adalah Gue sama tim gue Reaching out ke All universities Satu-satu Terus gue bilang Khususnya yang top 10 Terus gue bilang Eh by the way Congratulations ya Misalnya UGM Masuk sebagai Universitas yang ABCDE And Yang you know Seperti yang lo Ini juga Gue share juga Di LinkedIn kemarin Mereka feature Mas Bro Jadi kayak di blognya UGM Mereka bilang Based on Resetnya Dari RevoU Kita dapet ini Dan mereka publish Dua kali Jadi satu bahasa Indonesia Satu bahasa Inggris Last but not least Yang bisa juga Dicobain Dan ini gue Try in my personal project Adalah KOL Some people think that People need to People need to Pay KOL To post something Tapi Kalau seandainya Topiknya emang Bener-bener Relevan sama mereka There is high probability Mereka Willing Untuk nge-repost Atau nge-post Konten yang kita punya Itu Nah Sedikit cerita Gue Punya project Di Instagram Iseng-iseng Namanya Data to visual Mas Bro Itu kayak bikin Visualisasi Baya Whatever data Yang Gue temuin lah Zaman-zaman dulu Itu Gue bikin konten Soal Harga Tiket Di masing-masing Access One Itu followers gue Masih kayak cuman Access One di Jakarta Kalau gak salah Itu follower gue Masih kayak berapa puluh Gitu Abis itu Setelah gue buat Itu masih jelek banget Juga kontennya Tapi gue Masuk ke Twitter Terus gue tweet Satu-satu Ke Ernest Pekasa Terus Joko Anwar Terus kemana Jadi orang-orang Yang gue tau Emang mereka berikutat Di bidang Perfilman Terus Some of them Like Some of them Retweet Some of them Comment Gitu-gitu Yang akhirnya Ngebuat kontennya Jadi kayak Ih ini siapa Yang buat kontennya Gitu Jadi kayak Kalau gue bisa summarize Yang nomor dua Adalah Biasanya kan kita Put A very high Effort Untuk nge-produce Kontennya And Kalau seandainya kita udah put Really high Effort Untuk nge-produce Kontennya Make sure Kita juga put Very high effort Untuk ngedistribusiin Kontennya kita Ke external channels Gitu Itu yang kedua Oke Boleh kita stop disitu dulu mas bro Boleh Yes Poll up question dari gue Yang pertama adalah Gimana caranya lu spot Opportunities Buat next konten Yang akan lu produce Ya kan Yang lu lihat kira-kira Oh ini bisa dapet engagement bagus Bisa dapet coverage bagus Gimana caranya lu dapet Bisa ngeliat opportunities itu mas bro Kalau gue sebenarnya Ini to be honest Yang kalau dari Pengalaman gue buat kontennya Mas bro It's like a gambling juga sebenarnya Jadi kayak There was a time Yang gue ngerasa Ini konten pasti banyak yang mau Gitu Turns out Waktu kontennya udah kelar Engagementnya Nggak sebesar Apa yang gue expect Gitu Jadi Sebelum menjawab pertanyaan lu Gue cuma mau ngasih Kayak apa ya Kayak Hats up bahwa There will be no single formula Yang memastikan bahwa A content will be a success or not Jadi itu bakal ada A lot of A lot of luck Luck elements juga disana Tapi Kalau ngejawab pertanyaan lu Gimana cara nge spot Or at least Know what kind of content Yang bisa Akan kita produce Setelahnya Kalau gue Biasanya ada Dua approach Jadi yang pertama itu Ini gue akan Menjelaskan Konten-konten yang sifatnya Data driven Dan bisa Kebeli sama media Nah Kalau yang pertama itu Approachnya Adalah Gue ATM Gitu Jadi kayak Mengamati Tiru dan modifikasi Siapa yang gue ATM Itu biasanya Gue akan Meng-ATM Para digital PR Agencies Yang ada Di luar Indonesia Jadi kayak Either di US Atau di UK Gue akan Ngekepoin Agency-agency Digital PR Dan gue akan Ngeliatin mereka Kerja-kerjaan Mereka untuk Kliennya siapa aja Kalau Di luar Mereka itu Sangat aktif Di Twitter Jadi biasanya Gue akan Follow Para Digital marketing Atau digital PR Strategies Yang ada di agency Itu di Twitter Karena biasanya Mereka akan sering Posting ini kerjaan-kerjaan Kliennya gue sekarang Atau Campaign-nya gue Masuk Masuk Di feature Sama Media Apa gitu Jadi gue akan Follow mereka Abis itu Gue akan Ngeliat mereka lagi Release campaign apa Karena yang namanya agency kan Mereka pasti Jauh lebih Ini Lebih updated Dari sisi Topik yang mereka cover Terus Angle yang mereka ambil Gitu-gitu Jadi biasanya gue akan Ngekepoin mereka Jadi Once gue ada Ngekepoin mereka Abis itu gue akan Ask myself Gimana Gue bisa nge-replicate Konten yang mereka Buat ini Ke Brandnya gue Gitu Tapi before that Biasanya gue akan Biasalah do a bit of Background 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 check Misalnya Mereka abis nge-release Konten tentang Let's say Privacy Gitu kan Abis itu gue cek aja Di Adtreft How does the Page Look like Gitu kan Apakah banyak Backlinks yang mereka Dapetin Apakah Mereka Banyak di feature Media gitu-gitu Jadi as a baseline Untuk bilang ke gue Bahwa oke Ini kayaknya Kontennya will work Di sana But You know Let's try to Let's try to Replicate this With Angle-nya Kita Kita ke Revoy Atau Angle-nya Indonesia Jadi itu First approach Untuk spot What kind of Trend yang Kira-kira bisa kita Rubah jadi Data-driven content Kenapa gue Nggak ambil Spot di Indonesia Karena Untuk content-content Kayak gini Belum banyak Mas Bro Yang produce Di Indonesia Jadi Masih dikit Competitor Or Comparable players Yang gue bisa Kepoin Untuk ini Jadi kayak Makanya gue Selalu melihatnya Keluar Itu Approach pertama Untuk nge-spot Ide Approach kedua Yang biasa gue lakuin Itu adalah Ngeliat data yang Available Jadi kalau seandainya Karena kan Konten yang bisa Nge-catch attention Media Rahasianya adalah Konten yang sifatnya Data-driven Dan Untuk Coming up with Content data-driven Yang emang Punya story Not easy Karena People can make Data-driven content Dengan masukin Semua data Tapi gak ada Main story Behind that Akan Akan Challenge juga Jadi Approach gue yang kedua Adalah gue Explore Alternative data points Yang ada di luar Or yang ada di internal Abis itu Then make As inilah Kayak melisten Kira-kira dari data ini Kita bisa coming up Dengan ide apa Jadi So far Dua approach Itu maksudnya Untuk Bisa coming up With different Potential ideas Did you look at Certain matrix Mas Misalnya Lu ngeliat Search volume Atau Kalau tadi Lu bilang Lu ATM Dari luar Apa Lu ngeliat Numbers Of prepared Backlink Sama Fountain Yang lu Lihat itu Atau Apa yang Jadi Decision Lu Supaya Bisa Ngambil Oke Gue Mau Lakuin Ini Di sini Kalau Untuk Yang Approach Yang Approach Yang Pertama Kita Bakal Ngeliat Gue Bakal Salah Satu Numeric Numerical Elements Yang Bisa Gue Lihat Adalah A number Of Referring Domains Atau Linking Domains Yang Pagenya Mereka Dapetin Just to Give Like Kayak Gambaran Kira-kira Kalau Seandainya Number Nya Tinggi Meaning That That Kind Of Content Gain Some Traction Dari Dari Orang Gitu Kan Which Kayak Banyak Website Yang Pengen Feature Itu Sama Kalau Seandainya Di Luar Itu Kan Kayak Lu Bisa Ngeliat Kalau Lu Ada Akses Kalau Kita Ada Akses Ke Tools Kayak Basumo Gitu Kan Bisa Ngeliat Juga Social Shares Jadi Baseline Biasanya Mas Bro Nice Very Insightful Mas Bro So Tadi Yang Pertama Lu Give Value To The Audience Educate The Audience Yang Kedua Lu Cari Potential Amplifier KOL Dan Lain Untuk Distribute Content Lu Approach Ada Lain Mas Lu Di Content Marketing Strategi Lu Kalau Gue Bisa Samara Sebenernya Udah Kejawab Juga Sih Jadi Approach Yang Ketiga Yang Itu Soal Yang Amati Tidur Modifikasi Competitors Atau Comparables Yang Kira-kira Relevan Relevan Sama Kita Nice Oke So Salah Satu Alasan Kenapa Gue Pengen Bahas Mengenai Ini Mas Bro Jadi Teman-teman Sesemak Ketas Kan Kalau Kita Ngomongin Soal Backlinks Pasti Rame Banget Gitu Dan Gue Pengen Bawa Perspektif Baru Ketem Teman-teman Sesemak Ketas Bahwa Backlinks Ini The idea Is We are not Building Links We are Building Relationship With Our Audiences Industri Ya kan Karena Kalau Kita Build Our Own Links Artinya Kita Buat Backlink Ini Dengan PBN Atau Dengan Tools Lain Yang Kita Bro Andrew Lagi Share Tapi Salah Satu Misconception Yang Selalu Gue Dapet Mas Bro Banyak Teman-teman Sesemak Ketas Yang Anggap Cara Ini Kan Bisa Bekerja Hanya Untuk Perusahaan Besar Aja Andrew Kan Dulu Kerjanya Di Iplus Perusahaan Besar Sekarang Ada Di Reper You One Of The Biggest Edutek Startup Terus SMB Gimana SMB Bisa Ngelakuin Hal Yang Sama Seperti Ini Gak Bisa Sama SMB What's Your Point Of That Mas Gue Kalau Gue Bisa Bilang Ya Pak Kalau Di Ipress Can't Say That Dari Sisi Funding Terus Dari Sisi Number Of Members Big Enough Gitu Tapi Once Gue Move Ke Revoy Gue Bener Bener Start With One Persen Gitu Jadi Kayak Ada Satu Orang Emang Content Marketer Dulu Student Si Revoy Juga Yang Udah Full Time Sebelum Bahkan Sebelum Gue Waktu Gue Masuk Gue Bener Bener Cuma Kerja Sama Dia Doang Jadi Kalau Gue Bisa Bilang It's Not Always Be Correct Untuk Cuman Bisnis Gede Yang Bisa Invest Disini Karena In Revoy Kalau Gue Bisa Bilang We Don't Spend Much Money Untuk Ya Money Yang Kita Spend Untuk People Kan Jadi Untuk Salary Tapi Dari Sisi Dari Sisi Apa Ya Additional Money Untuk Tools Atau Fancy Whatever Kita Nggak Doesn't Spend Much Much Money At All I Would Say Gitu Nah Kalau Seandainya Ditanya Perspektif Gimana Gue Views Gue Kayak Gini Mas Bro If By Doing Content Marketing Itu Bisa Give Benefits Ke Business Kita In A Mid Term We Definitely Should Invest In In Content Marketing Gitu Jadi Kayak Jadi Kalau Seandainya Kalau Seandainya Orang Bilang Ini Cuman Works Di Company Besar Bisa Jadi Iya Karena Bisa Jadi Mungkin Bisnisnya Mereka Nggak Dead Benefits Untuk Ngelakuin Content Marketing Gitu Jadi Kayak Kalau Dari Sisi Gue Ngeliatnya There Will Always A Way Untuk Ngejustify Things Will Work Or Things Will Not Work Jadi It's A Matter Of Do We Want To Do It Or Do You Want To Try It Or Not Atau Do We Willing To Invest Our Time Sebenarnya Paling Penting Time Sama Energy Di Sana Karena I Can Say When It Ngehandle Social Medianya Kita Terus Abis Itu Kita Ngeliat Oh Ini Semakin Banyak Juga Hal Yang Dilakuin Dan We Hire One More Intern Untuk Itu Jadi The Biggest Cost Is More On The Hiring People Dan You Can Choose To Start With One Karena Gue Udah Membuktikan Bahwa In The Past Month Gue Start With One Dan Containing Universitas Itu Mas Bro It's Between Gua Visualisasi Datanya Gitu Jadi Kayak Itu Hal Yang Mungkin Gua Bisa Kasih Sebagai Perspektif Bahwa It's Not Always About Size It's Always About Priority Aja Do We Really Want Prioritas This Or Not Tapi Kalau Dari Sudut Pandang Gua Yakin Any Size Of Business I Think Definitely At Some Point Should Invest In Content Marketing Karena Ini Yang Bakal Buat Kita Bener Jadi Berbeda Dari Competitors In The Long Run Yeah And It's Not Only About Links It's Also About Engagement Dulu Waktu Kita Ngobrol Pertama Kali Les Duga Bilang Meskipun Kita Nggak Dapat Backlinks Dari Publication Kita Dari Content Marketing Kita Tapi At Lidz Orang Novice Ada Brand Kita Disitu Itu Juga Salah Value Yang Mungkin Bagus Untuk Kita Dan Kalau Gue Suka Nanggap Misconception Kenapa Gue Misconception Karena Gue Setuju Sama Lo Ini Bukan Soal How Big The Company Tapi How Much We Want To Put On The Strategy Kadang Kadang Kita Suka Bila Bikin Konten Banyak Tapi Nggak Ada Satu Yang Dapat Backlinks Ya Pasti Berpikir Apakah Konten Kita Sudah Benar Sesuai Sama Yang Audience Inginkan Belum Yang Tadi Lo Apakah Sudah Educate The Audience Atau Yang T2 Yang Kita Untuk Distribute Konten Kita Sudah Sesuai Atau Belum Kita Belum Distribute Konten Kita Sudah Ngeluh Bawa Konten Yang Dapat Backlinks Gitu Kan Akhirnya Ngasih Decision Kita Untuk Ya Udah Loh Pake PPN Lagi Atau Buy Links Lagi Atau Hal Seperti Itu Lagi Yang Kita Lakukan Dan Gue Setuju Sama Strategi Karena Menurut Gue In the Long Run Ini Strategi Yang Berjalan Dan Ngasih Returns Yang Bagus Gitu Ke Kita Kalau Teman Teman Kerjain Hal Yang Tadi Kita Cerita Dengan PBN Dengan Pasang Backlinks Di Forum Di Comment Blog Dan Yang Mungkin Bekerja Tapi Long Term Gimana Itu Salah Satu Alasan Kenapa Gue Pengen Ngobrol Sama Lu Sekarang Mas Tapi Yang Mungkin Yang Barusan Ngobrol Lain Kita Dari Experiencenya Lu Mas Gimana Si Return Investment Ketika Lu Put This Much Of Effort Di Content Marketing Dari Pengalamannya Lu Gue Mungkin Sebelum Ngejawab Itu Gue Ngasih Comment Dikit Sama Poin Soal Building Relations Itu Pak Jadi I Think It's Really Important Topic Dan Elements Yang Whoever Yang Lagi 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 Ngedenger Sekarang Might Want To Also Understand Karena Dari Case-nya Kalau Seandainya Kita Just An Executor Biasanya We Always Want To Fokus On Short Term Goal Gitu Which Gue Ngalahin Yang Execute Juga Karena Biasanya Itu Mindset Datang Dari Atasan Juga Kan Gue Mau Result Yang Fast So You Find A Way Untuk Dapat Hal Sifat Cepat Buat Gue Tapi Dari Pelajaran Gue Di I Press Dan One Of The Reasons Kenapa I Press Sekarang Dikit Dikit Dikutip Sama Media Dikit Dikit Dikol Eh Ada Ini Lu Bisa Ini Gak Gitu And It Not Like One Or Two Month Process It Inget Oh I Press Dulu Pernah Ngomong Yuk Kita Call Mereka Gitu Jadi Makanya Poin Soal Building Relation Sangat Sangat Penting Karena If Our Mindset Is Just Building Links Which Is Short Term Dan Kita Melihat Relasi Kita Sama Si Orang Orang Yang Disitu Sebagai Transaksional They Will Not See Us Sebagai Partner Tapi Mereka Lebih Melihat Kita Sebagai Yaudah Ini Mereka Benefits Benefits Yang Sebenernya Akan Yang Bisa Kita Dapetin In A Long Run Jadi Ilang Gara-gara Kita Cuman Just Want Take A Short See Oke Yang Urusan Long Term Kita Peduli Padahal Sebenernya Benefits Nya Untuk Kita Sebagai Execute Sebagai Gue Nih Kan Gue Executor Gue Bukan Orang Yang On The Business Tapi Mindset Gue Adalah Mindset How Can This Approach Bisa Benefits Things In The Long Run Both Dari Company Atau Gue Sendiri Sebagai Orang Sebagai Orang Jadi Sebagai Andrew Dan Akhirnya Itu Benefits Company Banyak Tapi Ada Sisi Benefit Gue Juga Jadi Dari Sisi Approach Nya Thinking About Long Term Game Gak Cuman Short Term Game Itu Sangat Amat Beneficial Untuk Gue Sebagai Andrew Sebagai Pribadi Dan Juga I Press Saat Itu Gue Lagi Kerja Bareng So That's One Of The Most Important Yang Gue Pengen Untuk Tekan Disini Nah Coming To Your Questions Mas Yang Orang Nanya Terus ROI Apa Untuk Melakukan Content Marketing Kalau Dari Sisi Gue Gue Ngeliatnya Both Berbicara Dari Sudut Pandang Yang Dulu Pernah Kerja Di I Press Which Is Jauh Lebih Besar Size Company Versus Sekarang Yang Kerja Di Revo Juga Yang Dari Size Company Jauh Lebih Kecil Dari I Press Ada Tiga Yang Menurut Gue Lumayan Penting As A Investment Yang Pertama Itu Mas Bro Adalah Kan Kita Bikin Konten Sifatnya Edukatif Konten Yang Sifatnya Edukatif Dan Kita Hatinya Emang Penuh Pengen Mengedukasi Orang Biasanya Sifatnya Lebih Shareable Jadi Dan Orang Lebih Suka Untuk Share Itu Karena It's Not About Kelas Revo You Karena Some People Probably Ya Nge-share Itu Tapi Tidak Sebanyak Kalau Kita Bikin Konten Yang Sifatnya Mengedukasi Orang Soal Interview Tips On Tech Companies Gitu Karena Itu Sifatnya Konten Konten Yang Edukatif Be Yang Data Driven Edukatif Content Or Content Yang Kita Taruh Di Social Median Si Revo Di Instagram Misalnya Yang Edukatif Bisa Lebih Shareable Nah Ketika Shareable Meaning We Have More Eyeballs Yang Ngelihat Konten Kita Nah Ketika More Eyeballs Ngelihat Konten Kita Meaning Awareness Kita Jadi Makin Gede When It Comes To Sales Itu Atau Marketing Itu Top Funnel Jadi Awareness Orang Makin Lama Makin Besar Terhadap Revo Meaning That Return Investment Kita Pertama Adalah We Increase Amount Of People Yang Aware Sama Revo You Yang Potensial Bisa Masuk Ke Stage Nanti Consideration Sama Akhirnya Stage Of Action Gitu Kan Jadi We Increase The Top Of The Funnel Bari Bisisnya Kita Dan Kalau Seandainya Kalian Yang Pernah Mau Beli Handphone Atau Beli Laptop When You Are Almost At The End The Funnel You Want To Get As Information As Possible About The Product Jadi Lo Akan Search Misalnya Lo Beli Sony A7 Mark Apalah Sony Camera Versus Canon Apa Lo Akan Mencari Sebanyak Mungkin Review Orang Soal Kameranya Spek Kameranya Atau Apa Nah When You Have A Really Really Good Content That Will Have People To Convert To Your Business Karena You Karena Orang Bakal Lihat Eh Gue Pengen Kelasnya Review You Atau Kelasnya Yang Lain Ya Gitu Tapi Waktu Gue Lihat Dari Sisi Content Marketing Menarik Mereka Banyak Banget Insights Ke Orang And I Think Dari Sisi Content Bagus Bagus Let Me Pick Dem Dih Gitu Dan Itu You Can't Always Draw The Conclusions Bahwa Mereka Convert Gara Gara Content Lu Tapi Based On Pengalman Gua Ya Pak Ya Content Content Yang Atau Nanti Pengalaman Belajarnya Gimana Gitu Jadi Kita We Give Them Different Type Of Content Yang Bisa Nge-support Mereka Dan Convince Mereka Yang Sifatnya Bukan Promote Tentang Review Tapi Promote Tentang Learning Experience Di Review Siapa Aja Yang Pernah Belajar Di Sana Dan Dan Itu First Return Of Investment Yang Bisa Gue Bilang Adalah Satu Lu Widen Top Sama Yang Terbantu Sama Konten Yang Kita Buat Jadi Itu The First Return Of Investment Yang Gue Bilang Sangat Sangat Amat Impactful To The Business Itu Yang Pertama Yang Kedua Mungkin Gue Go Through Aja Kali Sampai Akhirnya Yang Kedua Itu Adalah Hal Yang Gue Mention Waktu Di I-Price Itu Adalah Thought Leader In The Industry Jadi Di Case I-Price What I Can Say Adalah Proudly Say Adalah Kayak When It Comes To Competitions About E-Commerce And Online Shopping Online Consumer Behaviors I Could Say That Media Landscape Di Asia Tenggara Itu Sekarang Pada Nge-refer To I-Price Bahkan Pak Waktu Gue Resign Kemarin Gue Dapet Kabar Karena Bahwa Studinya Mereka Soal Map Of E-Commerce Yang Kayak Ranking Of E-Commerce Got Featured Di Think With Google Jadi Kayak Di Dalam And That's Something Ya Kayak Gue Walaupun Gue Udah Nggak Di I-Price Tapi It Makes Me Feel Proud Wow Dari Dulu Gue Bermimpi Untuk Gimana Caranya Conten Kita Di Website Google Gitu And Beberapa Minggu Lalu Sebulan Lalu Mereka Bilang Kita Finally Di Featured Jadi Kayak Map E-Commerce I-Press Indonesia Terus I-Press Singapur Wow That's A Huge The Fact That A Brand Can Be Featured Within Google Official Blog That's Huge Thing Jadi And That's Because Thought Leadership Nya Gitu Karena Orang Udah Melihat Ini Sebagai Sumber Gitu Nah In The Case Of I-Press Itu Kan Nah In The Case For You Ya Kita Sekarang I Know The Reason Gue Disini Adalah Kita Building That Thought Leader Gitu We Are In The Process Of Going There Jadi Emang Mimpi Besarnya Gue Yang Gue Selalu Bilangkan Karena Let's Be The Best In House Content Marketing Team Untuk Edotech Di Asia Tenggara We Are Working On That To Be The Thought Leadership Kenapa Thought Leadership Ini Jadi RO Yang Penting Karena Ini Bisa Sangat Bermanfaat Untuk Kita Kolaborasi Or Untuk Kita Bikin Partnership Sama Orang Lain Nah Ini I'm Go To My Third Point RO Nya Adalah With The Strong Thought Leader In The Industries Kita Akan Lebih Dipermudah Untuk Ngejalin Strategic Partnership With Different Important Stakeholders Gitu Bisa Jadi Mulai Dari Let's Say Hiring Partners Atau Hiring Partners Jadi Misalnya Kalau Indikasi For You Kan Once Students Kita Kita Akan Try To Distribute Them Or Connect Them With Different Hiring Partners Kalau Seandainya Misalnya Brand A Brand Revoy Versus Brand B Tapi Brand Revoy Sudah Sering Di Feature Sama Media Sudah Sering Masuk TV Masuk Radio Gitu Hiring Partners Juga Akan Ngeliat Kita Lebih Kayak Wah Ini Mereka Sudah Sering Di Feature Gini Sudah Social Media Juga Oke Dan Sudah Banyak Mau Akhir Kerjasama Sama Kita Terus In the Case Of Apalagi Partners Tergantung Partners Kita Siapa Lagi Bisa Jadi Potential Students Kita Jadi Students In The Future Ketika Mereka Ngeliat Revoy Mereka Udah Siapa Siapa Revoy Gitu Gue Kenapa Harus Join Revoy Tapi Udah Kayak I Know Revoy Karena Mereka Sering Bikin Konten Tentang Ini Terus Maybe Other Partners Universities Sering Bikin Bikin Gini Karena Itu Exactly Apa Yang I Dapat Impression Orang Ada Beberapa Investor Yang Bikin Konten Soal Ini Dan Akhirnya Mereka Jadi Interest Untuk Explore Bisnis Modalnya Gimana Nih If I Can Summarize Return Investor Itu Convert Orang Orang Di Bottom Of The Panel Terus We Be The Thought Leadership In Our Industries Yang Terakhir Itu Soal Building Strategic Partnership With Different Entities Yang At The Will Benefit A Lot To The Business In Short Mid Or Even Long Term Nice Oke So I Got You Poin Mas Bro Jadi Kalau Gua Summarize Dari Awal Tadi Gua Ikut Summarize Juga Jadinya Yang Yang pertama Teman-teman Susmarketer Kalau Teman-teman Susmarketer Seperti Ini Yang Andrew Cerita Itu Yang Pertama Kalau Ngomong Soal Content Marketing Terutama Goals Earning Link Media Coverage It's not About You It's About Content Itself And How Content Can Give Value To Audience Can Educate Audience Dan Kebanyakan Content Marketing Strategi Long Term Play Teman-teman Kalau Expect Return Within Short Periode Time Kayaknya Kalau Ceritanya Andrew Ini Bukan Strategi Yang Cocok Buat Teman-teman Tapi Kalau Teman-teman Lihat Ini Sebagai Long Term Play Teman-teman Kayaknya Ini Strategi Yang Bagus Banget Karena Yang Pertama Tadi Andrew Cerita Kalau Dengan Content Marketing Strategi Yang Efektif Kita Bisa Build Trust Within Our Audience Widening Our Funnel Jadi Tought Leadership Di Industrinya Kemudian Bisa Build Partnership Lebih Mudah Dengan Entities Yang Lain Dan Itu Tentu Part Yang Sangat Beneficial Untuk Perusahaannya Teman-teman Very Insightful Dan Di Live Chat Ini Sudah Banyak Pans Lalu Mas Bro Ada Beberapa Pertanyaan Yang Mungkin Kita Mau Coba Discuss Di Sini Mas Bro Ya Pertama Ada Dari Rifki Adiansya Apakah Influencer Yang Bagaimana Bagaimana Pilih KOL Untuk Amplify Konten Lu Thank you Mas Mas Rifki Mungkin Kalau Gue Ngelihatnya Seberapa Tidak Sedap Seberapa Tidak Sedap Masa Lalunya Itu Sama Seberapa Relevan Masa Lalunya Itu Sama Brandnya Kita Jadi For Some People Maybe Mungkin Gue Gak Tau Something Yang Mungkin Jadi Backfire Ke Mereka Tapi Kalau Seandainya Itu Tidak Sebegitu Relevan Anyway Sama Apa Yang Kita Mau Apa Yang Kita Mau Promoin That Should Be Oke Dan Case Disini Kan Yang Gue Share Tadi Adalah Bukan Gue Meminta Mereka Untuk Or Ngebayar Mereka Untuk Ngepromos Conten Kita Tapi Lebih Ke Yang Misalnya Mas Dido Which Sekarang Followers Banyak Jadi Gue Bukan Yang Ngebayar Mas Ridho Untuk Ngepromosikan Konten Revoy Misalnya Tapi Gue Share Mas Barusan Buat Konten Tentang Riset Ini Ada Beberapa Temuan Yang Menarik In case Lu Tertarik Feel free Untuk Share It In Your Social Media Atau Ke Teman Teman Jadi I Still Give Mas Ridho A Sense Of Control Jadi It's Not Me Yang It's Not Gue Mas Dulu Share Don Tapi Gue Bilang Kaya If You Are Interested Kalo Lo Find Ini Menarik Feel free Untuk Share Mas Gitu Jadi Gue Cuman Share Kalo Lo Tertarik Untuk Share It's Oke Tapi Kalo Lo Tertarik Mau Boleh Boleh Di Share Jadi Kayak I Don't It Can Matter So Much Mas Rifki Untuk Soal Background Karena Mereka Suka Suka Sama Kontennya Dan Mereka Share Organically That Should Be Should Be A Problem Menurut Gue Ya Mas Rifi Kalo Gue Tambahin Ya Tadi Dari Jawabannya Andrew Yang Mungkin Mas Rifi Juga Perhatikan Gimana Kontennya Bisa Punya Value KOL Influencernya Karena Influencernya Juga Berpikir Misalnya Andrew Share Konten Gue Apakah Punya Value Untuk Audiense Gue Atau Enggak Gitu Ya Itu Juga Part Yang Mas Rifi Khusus Perhatikan Ketika Kita Pitch Ke Influencer Soal Konten Kita Kita Juga Lihat Gimana Konten Kita Bisa Faliable Untuk Audiense Influencernya Sehingga Influencernya Mau Dan Tertarik Untuk Share Konten Itu Untuk Jadi Referensi Karena Kalo Enggak Kita Mau Pitch Kratusan Orang Juga Kalo Enggak Lelopan Sama Target Audiense Influencer Itu Di Ignore Juga Itu Part Yang Mas Rifi Juga Perhatikan Juga Dan Gua Yakin Itu Jadi Salah Satu Bagian Satginya Andrew Juga Cari Topiknya Cari Siapa Potensial Influencernya Supaya Semuanya Nyambung Gitu Ya Mas Oke Next Question Dari Sarah Siltia Mau Tanya How To Performing Keywords Yang Bisa Bikin Artikel Kita Lebih Gampang Ditemukan Audience Very Good Very Good Question Sarah Mungkin Nanti Mas Rili Juga Boleh Jump In Juga Jadi Kayak For Some Topics I Can Say Honestly Gua Not The Expert On This Untuk Keyword Research Ini Salah Satu Topik Yang Gua Tahu Gua Pernah Lakuin But I Not Really Deep Dive Into This But Gua Coba Gua Coba Ngasih Ini Ngasih Views Gua Biasanya Kalau Untuk Memilih Keywords I Assume Ini Untuk Blog Steps Yang Biasanya Gua Lakuin Adalah Mengandai Andai Dulu Jadi Misalnya Gua Pengen Bikin Tulisan Tentang Let's Say How How To Keto Diet Berarti First Things Yang Gua Lakuin Adalah Just Andai Andai Aja Dulu Kira Kira What Kind Of Main Keywords Yang Most People Will Search Let's Say Gua Soal Tips Keto Diet Berarti Maybe The First Keyword Yang Gua Akan Coba Adalah Keto Diet Terus Abis Itu Tips Diet Atau Tips Keto Diet Jadi Steps Pertama Adalah Knowing Apa Yang Pengen Kita Tulis One Once Once Know What We Want To Write Ya Gua Mengandai Andai Dulu Kira Kira Keywords Apa Yang Kira Kira Kemungkinan Besar Orang Buka Cari Abis Itu Then I'll Use Different Tools Kayaknya Untuk Check Search Volume Seberapa Besar Kalau Seandainya Punya Akses Ke Google Adwords Then We Can Use That Untuk Neliat Search Volume Kalau Nggak Ada Ad 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 Ada Sehingga Ada Beberapa Ada Beberapa Keywords Lain Yang Bisa Ngebantuin Kita Untuk Cek Search Volume Sebuah Keywords Itu Or On Top Of Search Volume Menurut Gue Ada Beberapa Terus Like Also Ask Atau Answer Public Untuk Ngasih Alternative Questions Atau Keywords Yang Related Sama topiknya kita itu gitu, terus abis itu baru deh masukin those keywords di make sure keywordnya, ini technical inilah on set, ntar mas bro tolong benerin juga ya, karena gue disini juga masih ini, masukin ya ke URL-nya, terus kayak H1 header-nya, terus di beberapa tulisannya, kalau yang gue pelajarin ya mas bro ya, kalau gue melihat dari artikel-artikel kayak si Beklingko atau AdSurf trend yang gue lihat adalah mereka tuh yang pertama, tulisannya sangat in-depth, jadi kayak mereka gak cuma sekedar nulis yang pendek-pendek doang yang kayak ngejar, yang penting nulis-nulis in-depth doang, yang jadi mereka sangat in-depth, sangat dalam, sama yang kedua yang gue dilapetin adalah they try to make it as easy as possible untuk orang ngebacanya, jadi walaupun panjang, orang gak males bacanya, karena enak banget kayak mereka pendek-pendek gitu loh, gak yang dibagiin jadi section jadi, itu mungkin gak ngejawab langsung tulisannya Sarah, tapi that's something menurut gue a trend yang worth to mention, karena kalau seandainya kita bikin tulisan yang sangat amat panjang, tapi terus gak enak banget dibaca, akhirnya bounce back, apa kayak bounce jadinya tinggi juga, karena orang kayak aduh nih kebanyangan nih tulisannya, apalagi orang Indo kan kita tipikal orang yang by default, biasanya tidak banyak yang suka ngebaca artikel panjang, tapi kalau artikelnya panjang tapi enak diikutin, biasanya lebih kebaca sama orang, ya mungkin ada yang mau ditambahin ya iya sih, tapi menurut gue lu udah jelasin itu dengan dengan lumayan lengkap juga mas bro ya kan Sarah kalau mungkin gue boleh-boleh tambahin, biasanya justru mulainya dari audiensnya dulu, kenalin dulu audiensnya Sarah siapa in most cases, biasanya orang marketing orang marketing itu punya audiens personas, ya kan, dari audiens personas itu kita tahu kebutuhan audiensnya apa, yang mereka cari itu apa, ya kan, challenge-nya mereka apa, tadi Andrew sempat bilang ada also us itu tools yang biasa gue pakai juga, karena gue biasanya pengen tahu, terutama dengan also us ini kita ngerti pola pikirnya audiens kita terhadap satu topik, ya kan, also us ngasih masih lihat ke kita, ya biasanya ditanyain ya kan, terus alur audiens kita ini ketika mereka consume content seperti apa, karena itu bisa jadi insight untuk kita untuk lihat pain point audiens kita seperti apa, ya kan dan karena Sarah bilangnya ada performing keywords, maka yang nanti akan menentukan adalah dari sisi artikelnya sendiri, artikelnya ini role-nya apa nih, ya kan, kalau di search kan, Sarah juga mungkin pernah dengar ada terms intense search intense, nanti ada ada informational, navigational, ada transactional, ada commercial ya kan, setiap search intense ini butuh type of artikel yang berbeda butuh set of keywords yang berbeda ya kan, ini juga mungkin salah satu part yang bisa jadi apa, groundnya Sarah untuk milih keywordnya harus ini nih ya kan, within a certain topic mungkin ada beberapa search intense yang kita bisa serve audience juga, ya kan, dan nanti setiap search intense ini butuh type of artikel yang berbeda, ya kan, karena kalau search intense biasanya gak terjawab, biasanya gak akan perform tuh, ya kan si keywords-nya itu, ya kan pertimbangan lainnya tadi Andrew juga sempat bilang kalau Sarah juga bisa lihat indikator-indikator kayak search volume-nya seberapa besar sih, ya kan terus, kalau tadi masih ingat discussion sebelumnya Andrew juga ngasih lihat kalau kita juga bisa tahu kompetitor kita nulis apa sih tentang topic ini, ya kan itu juga salah satu insight yang kita bisa gunain juga, ya kan tapi yang paling penting adalah kita mau pilih keyword yang benar-benar lopan sama bisnisnya kita, ya kan terus sama role dari artikel yang kita mau buat ya kan, artikel ini role-nya apa nih, ya kan, apakah untuk informational, apakah untuk navigational, ataukah untuk transactional atau komersial ya kan, karena nanti setup keywordnya akan berbeda tuh untuk setiap role artikel itu, ya kan itu yang mungkin gue bisa tambahin dari jawabannya Andrew tadi, ya kan yang cuman kadang-kadang ya mas yang suka agak menurut gue jadi jadi role apa, jadi step yang mungkin mesti di-reply sama teman-teman search marketers juga, karena ada banyak search marketers yang biasanya pilih keyword ini hanya dari satu indikator saja, which is search volume, ya kan iya mungkin kalau hanya berhenti di search volume aja, nanti ada part-part lain yang kita akan kesusahan nantinya, ya kan karena mungkin meskipun search follow-nya besar, kita gak punya relevansi yang kuat terhadap search queries itu dari sisi bisnisnya kita, atau role dari kontennya, role dari artikel yang kita mau buat tidak apa, tidak sesuai dengan type of search queriesnya itu juga part yang mungkin nanti harus diperhatikan juga sama teman-teman search marketers oke tambahan satu lagi mas karena sebenernya kan kalau jadi itu kayak hal yang penting kita bisa, apalagi di dunia per-SEOan ini, jadi there is no single truth gitu loh jadi gak ada yang, ini adalah kebenaran jadi kayak emang harus bisa melihat situasi dari perspektif memperbeda case yang lu bilang barusan adalah kayak gitu juga exactly, some keywords might have really, really big search volume karena bisa jadi termnya too generic, jadi kayak makanya ya banyak orang yang nyari dan kalau usahanya kita, wah ini keywordnya bagus nih sesuai tinggi ya udah kita buat artikel pertanyaannya adalah, can we compete with other sites yang mungkin udah udah rank untuk that particular keyword jadi kan ada keyword difficultiesnya juga, jadi itu harus dilihat juga metrics-metrics lainnya, ya, relevansinya apakah site kita otoritatif enough untuk misalnya bikin artikel soal tips SEO gitu, jadi kayak berarti kan kita akan compete with website yang kayak mos, yang kayak gitu-gitu kan, jadi kayak always need to see things dari berbagai sudut pandang biar, biar gak yang seba udah ini bagus nih, apa search volume tinggi, sikat gitu jadi kayak ya akhirnya not doing anything not moving the needle lah intinya gitu ya oke, 100% oke, next question Mas ini dari Mas Campilon mau nanya sekarang situs yang bisa konten evergreen SEO dan konten berita nih contoh kayak vaksin covid nah saya mau tanya apa konten berita tersebut bisa berpengaruh buruk terhadap konten SEO saya hmm ya gimana tuh ini mari kita mari kita pahami dulu pahami dulu tanya aja ya situs saya bikin konten evergreen SEO dan bikin berita nih contohnya kayak vaksin covid kalau yang gue pahami nih Mas Bro nanti mungkin bisa kita discuss juga kalau kayak Mas Bro Campilon juga bisa follow up lagi mungkin dengan pertanyaannya yang gue pahami adalah kalau seandainya si Mas Bro Campilon bikin konten di websitenya dia soal let's say vaksin covid eh bentar let me try to understand this ya mungkin Mas Campilon bisa di-rephrase sedikit pertanyaannya gitu ya kita belum nangkep nih pertanyaannya sebetulnya apa ya kan kita skip dulu kali ya Mas Bro nanti kita cari nanti kita get back lagi deh kita get back lagi ke sini ya next question ini salah satu yang mungkin juga menarik untuk kita bahas dari Putri Anggia ya kan tadi kan kita ngomongin soal network ya Mas Bro ya kan tapi kan kadang-kadang perusahaan ini terutama kalau di SMB atau small medium businesses ya kan mereka maunya lihat angka langsung gitu ya return on investment ini kalau gue nangkep ini relate ke obrolan kita soal return on investment tadi Mas Bro ya kan itu kan cerita kalau salah satu return on investment itu adalah network growth dari 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 companynya kita yang yang kita bisa jadiin partnership dan lain-lain ya kan ya cuman kan ya yang Putri sampaikan disini adalah kebanyakan tulusan tetap lihatnya pengen angka nih ya true gue sangat-sangat amat agree disini jadi kayak kalau seandainya jaman yang waktu kita pertama banget dulu Mas Bro gue selalu bilang in any content marketing activities harus ada hal yang kita measure and there needs to be a matrix yang kita measure jadi nggak bisa cuman kita sekedar bilang Oh kita jadi thought leader nih di industri ini under what matrix gitu kan jadi kayak we need to always measure everything in activitiesnya kita so that we know apakah we are doing okay we're doing great or we're not we're not doing really well and when it comes to si kayak partner dan lain-lain atau network kayak gini tetap harus bisa kita connecting and build the bridge between how does this network impacting our business jadi misalnya nggak bisa yang kayak ya ini kita network jadi tinggi but then the next question adalah how does that impact the business misalnya in the case of of Revo U jadi misalnya ketika kita bikin konten-konten soal yang nge-feature hiring partnernya kita kita bilang bahwa ini mereka belum jadi partner kita nih tapi we make content together with them and what we can do adalah once we feature them we will connect this person with the other department jadi sometimes Mas Bro yang gue perhatiin adalah even even though we are not the founder of the company we always need to think beyond our team jadi masalahnya sekarang adalah kadang-kadang kita cuma mikir jadi ah itu bukan KPI gue ngapain gue bantuin gitu padahal sebenernya content marketing ini bisa jadi sangat supporting other departments jadi in the case of gue jadi misalnya ini gue buat konten barengan sama company A nih yang kita bukan partnernya dia kita bukan jadi hiring partnernya dia tapi kalau seandainya kita jadi hiring partnernya dia jadi kita itu bakal benefits business a lot jadi kayak in the case of content marketing gue bilang ya it's okay we don't get you know they are not our partners yet but if they become our partners that will be a big thing for the business jadi kayak let's make content abis itu then let's connect them with other people within the within Revo U yang we knows terus closer bakal punya business values yang lebih besar ke company-nya kita gitu jadi kayak the one thing yang gue bisa share untuk putri disini adalah always need to justify and always need to explain and at least build the explanations kenapa melakukan A will bring benefits to the business karena kan benefits to the business is not always about revenue kan jadi bisa jadi you know different different areas of the business might be impacted by this effort gitu jadi itu yang mungkin bisa gue gue jelasin sih pak gitu yes dan ini kadang-kadang tricky ya mas bro ya terutama kalo si websitenya atau perusahaannya itu di websitenya gak punya transactional activities gitu bukan e-commerce kah atau iya bukan perusahaan yang jualan gak ada goals yang directly di capture di website itu ya kan entah itu mereka consulting companies yang semua aktivitasnya justru offline ya kan jadi memang seperti yang tadi lu cerita kita harus ketemu satu numbers matrix yang kira-kira punya value untuk perusahaan itu ya kan paling gak untuk ngasih gambaran bahwa content marketing yang kita lakukan ini punya impact terhadap bisnisnya ya kan gue mungkin bisa kasih contoh ada beberapa klien gue yang ada di ranahnya PMCG gitu ya dan sampai beberapa tahun yang lalu mereka gak punya transactional activities di websitenya beneran cuman brand activities doang ya kan karena semua transactionnya terjadinya offline lewat retail stores ya kan dan mereka sering nanya ini SEO sebenernya return on investmentnya seperti apa sih ya dan salah satu yang biasanya gue coba pitch ke mereka gitu ya gue liatnya dari satu yang paling punya value buat si FMCG ini adalah brandnya mereka which is gue bisa kasih ke mereka kasih lihat ke mereka brand penetrationnya mereka yang yang hopefully mereka bisa lihat bahwa itu adalah impact dari SEO activities yang kita lakukan dari content marketing activities yang kita lakukan ya kan misalnya salah satunya adalah search volume dari brandnya search volume dari brandnya naik ternyata ya kan karena orang mulai lihat ada brand ini nih ya kan kita mulai cari soal brand ini ya kan yang kedua misalnya brand penetration in terms of market reach ya kan ini juga kita kan bisa lihat dari topik yang highly relevant dengan bisnis itu search volume-nya ada berapa besar kemudian kita bandingin sama impression organik yang kita dapet atau graphic organik yang kita bisa hasilin ya kan itu salah satu numbers yang mungkin bisa menarik gitu untuk perusahaan itu ya kan sebetulnya kalau perusahaannya e-commerce mungkin lebih mudah ya karena kita bisa directly tarik garis lulus gitu dari mulai content marketing activities yang kita lakukan kontennya begitu kita publish dapat berapa banyak impression dapat berapa banyak clicks ya kan clicks itu jadi berapa visit, visit jadi berapa compression, compression jadi berapa revenue itu bisa langsung ditarik secara keseluruhan ya meskipun juga nggak fair kalau di value-nya hanya seperti itu saja tapi ya yang barusan lu jawab itu menurut gue pas banget terus putri harus ketemu numbers, metrics yang beneran punya value untuk bisnisnya apa ya kan gue poin sih mas bro tadi soal yang brand penetration gue juga belajar tadi nice nice itu salah satu challenge-nya gue di agency seperti itu mas bro karena mau nggak mau gue pasti dibandingin sama activities marketing yang lain yang mereka punya itu mau itu activation kah, event kah, atau hal lain yang yang mereka lihat punya impact besar terhadap sales revenue mereka ya kan ya kita harus pinter-pinter lah cari matrixnya ya kan ya meskipun nggak selalu mereka buy in ya karena mau tetep aja berantem sama mereka lu bisa-bisanya lu nyari matrix kayak gini ya kalau nggak kita nggak punya apa-apa lebih buruk lagi kalau kita nggak punya apa-apa kan yes mas bro next question dari mas Lukas Wawar bagaimana sih mas Andrew bisa bikin idea untuk konten dan berapa lama ngedein satu kontennya nah good good questions Lukas jadi kalau untuk ini kalau gue bisa jawabnya berdasarkan tergantung di channel apa karena kan kayak gue bilang when it comes to content marketing it's not really a channel it's more like an approach yang bisa di implement di different channels jadi kalau di case nyari for you kita implement di channel blognya kita channel social media-nya kita sama di digital PR-nya kita gitu nah kalau untuk social media itu biasanya relatively lebih cepat untuk kita produce jadi kayak misalnya per minggu coming up with 3 type of educational content prosesnya run one or two days I think that's one untuk si social media sifatnya yang lebih ke educational dan lebih cepat untuk orang consume gitu lebih short short inilah lebih ke short form nah tapi yang lumayan menantang disini adalah yang data-driven itu Lukas which is will take quite some time kalau gue bisa bilang untuk one really good data-driven content gue mungkin jawab berapa lamanya dulu deh it takes up to one month the whole process jadi kayak yang kayak lu dari idenya lu ngetes dulu idenya mereka apa enggak datanya ada apa enggak ngumpulin datanya terus lu ngevisualisasiin data, build insights, et cetera, et cetera, et cetera gitu nah it takes up to one month untuk ngeproduce end to end si kontennya nah kalau pertanyaannya lu kena masih gimana cara producenya nah ini gue kasih tau mungkin kayak untuk yang social media ya mungkin I will not explain much karena I think a lot of people udah bikin konten-konten yang edukatif yang lumayan menarik di sosmed lebih ke spotting trending gitu-gitu dan making sure visualnya menarik nah kalau untuk yang si data-driven ini kenapa it takes quite some time karena ada beberapa proses yang harus dilakuin yang pertama adalah lu menemuin ide nah cara nemuin ide itu tadi gue sempat ceritain di awal ada beberapa approach, approach pertama adalah ATM lu amati teori modifikasi brand-brand lain yang udah pernah ngelakuin data-driven content itu paling-paling penting adalah mengekspos diri lu sebanyak mungkin dengan konten-konten yang sifatnya data-driven karena kalau seandainya kita coming up with the ideas cuman kayak oke blank piece of paper let me write down my ideas, it's gonna be hard karena yang namanya art it's not about coming up with something totally new but it's about refining apa yang udah ada gitu kan jadi kan jarang orang yang bener-bener istilahnya there is nothing new under the sun lah kayak jarang ada yang satu hal yang bener-bener-bener original tidak ada pengaruh dari yang lain-lain it's all about you know taking inspirations here and there combining and coming up with something new yang emang relevan sama kita punya jadi step pertama adalah making sure kita baca banyak-banyak soal konten-konten yang udah ada di luar sana gitu jadi itu yang pertama jadi belajar dari agency yang ada di US, yang ada di UK cari-cari referensi just type data-driven content agency I think in Google you will get a lot of results yang bisa dicontek atau cari data-driven website nanti banyak juga kayak ada visual kapitalis information is beautiful gitu-gitu atau di Reddit gue gak tau di Indonesia bisa buka Reddit atau enggak kalau enggak pakai VPN lah kayak subreddit yang soal data is beautiful nah itu tuh lumayan-lumayan banyak untuk cari inspirasi once udah ketemu nanti idenya apa step kedua adalah data collection sama data validation jadi kayak cari data apa yang bisa dipakai untuk nge-validate content IDs-nya kita in the case of Revo You waktu kemarin kita bikin ranking universitas berdasarkan website sama social medianya nah yang kita lakuin adalah kita lihat aja kayak kalau dari sisi kalau untuk konten itu data apa yang bisa kita ambil ya oh data website the best untuk so far free data source adalah similar web jadi kayak lo ambil similar web social media ada data apa aja ya followers followers kayak lo bisa masukin satu-satu dari Instagramnya mereka Twitter gitu-gitu terus nanti kalau seandainya ada data additional data lain yang mau kita ambil then we can also do that jadi kayak ada social blade kalau gak salah kayak lo bisa get a bit more insights dari masing-masing social media jadi kayak engagement rate dan lain-lain itu lumayan bisa kebaca juga disana so itu steps yang kedua which is untuk ngumpulin data kalau datanya udah aman udah dibersihin steps yang terakhir adalah write the insights jadi ada insights apa aja ada temuan-temuan apa aja yang kita temuin di datanya itu itu deh untuk step-stepnya yes mas Lukas ini gua mungkin mas bro ya seringkali kita ketemu sama teman-teman sales marketer yang terjebak dengan kita harus bikin konten secara reguler akhirnya mereka produce konten setiap sehari satu seminggu satu dua minggu satu ya kan kayak gitu-gitu kan tapi menurut gua yang barusan lu jelasin ini pas banget karena gua juga selalu endorse kalau lebih baik kita harus spend more time with our content ya kan supaya konten kita bener-bener oke gitu ya karena ini investment besarnya kita instead of kita paksain untuk publish content yang banyak ya kan within certain period of time tapi kontennya ya konten keren kayak gitu-gitu doang gitu kan mas bro ya dan kalau ada satu hal yang gua belajar banyak dari lu adalah lu spend a lot of time gathering a lot of insight gathering a lot of data making sure that your content is highly valuable for the audience itu salah satu part yang gua belajar banyak dari lu mas bro ya kan dan menurut gua itu akan-akan paid off kok teman-teman sales marketer ya kan teman-teman sales marketer ngabisin banyak waktu untuk cari datanya gathering insightnya validate insightnya bener atau enggak ya kan itu akan-akan beneran paid off untuk teman-teman sales marketer kita paksain yang tadi itu karena kita pengen konten yang regularly kita publish akhirnya kita publish konten yang biasa-biasa aja terus-terusan gitu ya kan terus kita tiba-tiba ngeluh kontennya gak ada trafficnya gak ada yang mau ngeling ya kita juga kontennya juga gak bagus gitu mau gimana ya kan so ya thank you mas bro gua tambahin satu untuk disitu jadi kalau seandainya website-nya kita emang website news make sense untuk kita bikin konten terus-terusan karena emang tipikal news kan lu harus next terus tapi kalau most of us yang disini biasanya kan kita ngurus bloknya company atau gimana which agak sedikit tricky kalau seandainya we just want to release-release type of as many content as possible untuk dapetin capture hopefully capture traffic jadi agak sedikit tricky nah satu hal gua bisa share sebagai in the case tadi di Revo ya adalah it takes us one month plus untuk produsi university itu karena listnya panjang you know it's a lot of things yang harus kita masukin tapi yang menarik adalah kalau seandainya kalian bikin konten yang sifatnya data-driven kayak gini dan data-drivennya fokus ya into one story one media can use multiple times kontennya kalian contohnya nih mas bro misalnya kontennya kemarin nih gua pitch kontennya ke Kompas mereka pakai kontennya ini dua kali jadi ada dua artikel di Kompas yang ngebahas kontennya gua dua tapi anglenya berbeda kenapa dibahas anglenya berbeda karena mereka bisa ambil Angle pertama gua mau ngambil Angle Instagram aja sama Angle kedua gua ngambil Angle website gitu itu Kompas dua detik mereka ngepublish up to six different articles di soal kontennya kita dan you know kalau temen-temen yang kerja di media red cardnya detik itu mahalnya lumayan mahal-mahal banget gitu jadi kalau seandainya kalian membeli publication itu it cost you 100 you know millions of rupiah tapi kalau seandainya you can give them values jadi kayak lu memberikan mereka values which is data itu karena kan it takes a lot of effort juga untuk kalian nge-collect datanya bikin storynya bikin infografisnya that's a huge investment of time dari kalian dan kalian kasih ke mereka ke orang yang tepat mereka akan sangat ke value itu juga karena itu kan valuable untuk mereka itu bisa ngedatengin traffic juga untuk mereka yang jadinya business values juga untuk si pihak medianya gitu so that's the importance of taking a bit more time untuk nge-buat kontennya gitu writing kontennya, yes 100% mas bro ya gue ngeliat tuh banyak tulisan-tulisan yang lu share di link in terus beberapa kali juga gue stumble upon apa, dari media-media yang ngomongin soal kontennya lu ya kan yang dulu yang punya i-press juga gue sering banget ya kan ngeliat dan ya it's highly valuable untuk bisnisnya kita kalau kita bisa dapet media coverage seperti itu ya kan nggak bayar terus datang dari media yang kredibel ya kan nggak cuma naikin value dari website-nya kita ya kan tapi juga build trust sama audiensnya kita betul next one mas bro dari Nita Hidayat Hai Mas Andrew dan Mas Rido mau nanya mana yang lebih penting untuk memilih kata kunci search volume atau clicks untuk konten organic gimana Mas Rido mau take ini oke ya ini Nita mungkin back later yang tadi soal konten role itu ya kalau misalnya Nita lagi mau build artikel yang role-nya adalah untuk transactional atau commercial ya kan which is kita nggak butuh search volume yang banyak tapi kita butuh action dari orang yang membaca konten itu which is kalau di transactional action-nya adalah beli ya kan maka kalau kejadiannya seperti itu kita nggak akan lihat search volume sebagai salah satu main indicator-nya kita untuk decide keyword apa yang mau kita pakai ya kan tapi kalau kita memang mau bikin artikelnya adalah untuk informational type of content ya kan yang tujuannya adalah untuk dapetin audience yang besar ya kan tentu search volume jadi salah satu part yang kita pertimbangkan ya kan meskipun tetap harus ditambah dengan pertimbangan apakah itu real apa dengan bisnisnya kita trend dari keywordnya seperti apa ya kan part-part lain yang harus kita gunakan juga jadi nggak boleh hanya pakai search volume itu aja ya kan biasanya kalau dari sisinya gue untuk decide mana search query itu lebih kepada role dari kontennya akan jadi seperti apa kan lalu nanti ngelihat search volume, competition, relevansi, ya kan trends, dan lain-lain yang kita bisa dapat dari satu search query itu gitu Mas, kalau lu ada yang mau nambahin Mas? kalau gua sih yang bisa gua tambahin mungkin less technical dari yang Mas Ridho kasih lebih ke sebenarnya kan the reasons we choose keywords itu adalah untuk kita bisa gain yang namanya SEO traffic ya dan one thing yang biasanya gua coba untuk lakuin adalah do a bit of qualitative research jadi what I can do, what I typically do dan trying to understand adalah gua coba let's type specific keywords yang kemungkinan besar kita atau theme lah, theme yang kemungkinan besar kita lagi pengen rank 4 just search on Google abis itu gua akan biasanya nih gua akan ambil top 3 up to top 5 organic results nya abis itu gua put side by side di XL jadi kayak gua lihat mereka H1 nya kayak gimana terus mereka berapa banyak tulisannya mereka terus gua melihat dari sisi adakah internal linking, external linking, dan lain-lain jadi kayak gua akan bikin kayak content out gitu kayak set by set dari situ gua akan lihat oh kayaknya ada pattern gak yang kira-kira kebaca dari 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 apa orang-orang yang udah ranking di udah ranking di posisi atas terus baru itu abis itu baru deh gua coba replicate di websitenya gua in case gua udah udah tau nih kira-kira block, sorry, keywords apa yang I want to rank tapi gua belum punya tulisannya yaitu yes oke thank you mas bro ada follow up question dari Nita adakah tips untuk mencari kata kunci long tail yang potential? hmmm gua bisa jawab sih kalau ini ya kan Nita bisa pakai keyword suggestion nya Google kalau kita sudah dapat misalnya list of search queries masukin search queries nya ke Google selain kita bisa lihat SCRP layout nya seperti apa kompetitornya seperti apa ya kan di bagian bawah kita juga lihat related search nya dan biasanya related search itu adalah long tail search queries yang yang gak apaan sama kata kunci yang tadi kita punya ya kan kalau enggak Nita bisa pakai LSI graph ya kan itu juga tools yang kita bisa biasanya pakai untuk dapet long tail keywords ya kan tapi sekali lagi search queries apapun yang kita pilih kita harus lihat intents dibalik search queries itu apa supaya kita bisa siapin konten yang sesuai untuk menjawab intentsnya dari search queries itu dan supaya Nita bisa ngerti gitu paling enggak punya gambaran ini kira-kira search queries ini intentsnya apa? paling mudah ya lihat aja hasil di SERP terhadap search queries itu kontennya apa aja sih kita misalnya cari satu kata kunci ini tiba-tiba yang keluar kebanyakan adalah product page misalnya ya kan atau enggak registration page misalnya ya kan booking page berarti search queries itu intentsnya adalah untuk transaksional ya kan atau kalau misalnya ketika kita cari kata kunci itu yang keluar misalnya long-form article, in-depth article ya kan kemungkinan besar kontennya adalah search intentsnya adalah informational search intents ya kan itu salah satu part yang kita bisa lihat dari search queries kita supaya kita bisa siap-siap nih artikelnya berarti harus seperti ini supaya menjawab search intents dari search queriesnya itu Lu ada-ada tambahan Mas Bro? all good Mas Bro oke you cover it all untuk ini sip ini ada-ada-ada apa pertanyaan tadi campilon Mas campilon tadi ya mungkin gini saya bikin konten SEO top 10 HP Sony di Indonesia dan konten artikel non-SEO tentang LG tutup di PC mobile phone-nya lanjutin lagi ya nah apakah konten artikel non-SEO berita tersebut dapat berpengaruh buruk untuk situs saya mungkin dianggap low quality content oleh Google terus yang terakhir apakah jika sering membuat konten berita tersebut dapat membuat situs saya bisa menjadi tidak ada nilai di mata Google? mungkin gue ngasih pandangan yang sifatnya kualitatif ya Mas Bro jadi ntar kayak lebih what I think gitu jadi kayak kan sebenarnya Google will see a website and the content of the website untuk akhirnya mereka memutuskan do I want to really rank this page for the keywords yang users gue lagi cari jadi kayak how relevant is the website untuk itu kalau yang gue pahamin sejauh ini which juga mungkin masih far from perfect adalah seberapa konsisten website kita ngomongin sebuah topik yang Google bot when Google bot comes dia akan nge-crawl itu kan mereka pinter ya maksudnya mereka udah bisa menggunakan you know their technology untuk nge-capture ini website kira-kira ngomongin tentang topik apa ya gitu kalau yang gue rasain as long as kontennya it's not totally totally different dan masih kalau saat ini lu ngomongin tentang smartphone sometimes lu ngomongin tentang new soal smartphone sometimes lu bikin listicle soal smartphone sometimes lu buat review soal smartphone it's still you know within the same niche that should be okay tapi mungkin yang a bit tricky but I don't know whether it is bad or not adalah misalnya blognya kita bukan news tapi we try to cover all the topics yang soal health juga kita cover soal teknologi juga kita cover and you know maybe kalau kita bukan kita nggak submit website kita sebagai news website ke Google but more like a blog personal probably that makes the Google bot confused dan jadinya bingung ini kira-kira gue harus ngering dia panggai apalagi ada topik-topik yang your money your life ya kalau nggak salah mas bro ya kayak nggak mereka akan lebih tricky juga untuk nge nge feature blognya kita kayak topik-topik soal Covid i don't think it's gonna be easy for us to rank for that topic karena itu yang sangat sensitif dan mereka sekarang sangat nge-filter blog website-website yang mereka rank when people search for that term mungkin itu dari sisi a bit of assumption doang sih mas bro sebenernya kalau dari sisi mas Rido iya sih gue juga mungkin agak-agak sedikit masih assumption juga mas bro ya tapi mas campilan mungkin kalau gue ngasih perspektif buat kita sebenernya nggak ada yang namanya artikel SEO dan artikel non SEO kan karena artikel apapun yang kita publish adalah artikel yang akan di consume oleh audiens kita ya kan jadi nggak ada ya kalau kalau dulu kan orang seling ngomongnya kita bikin artikel untuk SEO nggak ada sebenernya kita bikin artikel untuk SEO kita bikin artikel untuk audiens kita ya kan jadi yang kita harus perhatiin adalah artikelnya apakah bisa dibaca dengan enak oleh audiens kita ya kan apakah bisa menyampaikan maksud yang kita inginkan menjawab keinginannya audiens itu switch intensnya ya kan jadi fokusnya selalu tentang audiens kita nggak ada artikel yang kita publish dan fokusnya hanya untuk SEO aja nih untuk google bot aja nggak boleh seperti itu artikel kita fokusnya untuk audiens kita ya kan jadi nggak boleh mas campilan bikin artikel dan fokusnya hanya untuk ranking itu nggak bisa kita fokusnya harus bisa menjawab search intensnya audiens itu ya kan karena percuma nanti artikelnya ranking di search engine tapi nggak ngejawab search intensnya audiens yang terjadi adalah ketika audiens itu masuk ke website kita mereka nggak terjawab iya intensnya nggak terjawab akhirnya engagement yang ada terus bounce dari bahasanya kita nggak dapet value-nya juga kita ya kan jadi fokusnya kita ketika kita bikin artikel selalu untuk audiensnya kita bagaimana caranya kita bisa menjawab intensnya audiens ya kan kalau spesifikly mengenai berita ya kan yang mungkin teman-teman saya semua kita harus perhatikan bahwa berita ini punya fighting ground yang berbeda sama kita nih ya kan itu kenapa di SIRP sendiri kan Google punya beberapa section yang khusus dibuat untuk berita mau itu top stories misalnya atau tab news itu ya kan karena untuk website-website berita memang butuh treatmentnya agak sedikit berbeda ya secara teknikal misalnya sitemapnya berbeda ya kan terus struktur websitenya juga berbeda ya kan dan fighting groundnya pun berbeda kalau website-website kayak kita kan lebih banyak fighting groundnya di evergreen type of search queries ya kan paling banter seasonal lah ya kan tapi kalau news sama media biasanya fighting groundnya mereka adalah trends ya kan apapun yang popping up hari itu dia bikin artikelnya hari itu juga gitu kalau kita nggak bisa seperti itu ya kita nggak punya resource yang bisa fight disitu itu mungkin yang ngebedain dari sisi berita sama situs berita sama yang bukan situs berita ya kan tapi secara umum gambarannya mau itu situs berita mau itu bukan situs berita artikelnya tetap harus untuk audiensnya ya kan bukan untuk SEO itu sih mungkin point of view-nya gue ya kan mudah-mudahan menjawab Mas Cantilan ya gue sebenarnya nggak terlalu khawatir apakah itu akan mempengaruhi website-nya performance search-nya dan lain-lain yang gue khawatir adalah apakah artikel untuk SEO itu sesuai sama intensi audiensnya Mas Campiron atau enggak kan itu yang harus lebih banyak untuk kita pikirkan gitu instead of kita mikirin hanya ranking-ranking aja tapi kita harus mikirin juga apakah artikel kita publish ngejawab search intensi audiens atau enggak yang mau itu konten berita mau itu bukan konten berita good point yes Mas Bro kita udah ngobrol 1 jam 20 menit mungkin kita batasin 1 jam 30 menit karena gue tahu ada di time zone yang berbeda sama kita dan disana udah setengah 11 setengah 12 setengah 12 ada ada 2 atau 3 pertanyaan lagi yang kita mau cover ya so next one dari Nita Hidayati kayaknya ini udah kita di kita jawab ya Mas Mas Bro ya dari Mas Lukas lagi ya kan pernah nggak Mas Andrew kontennya di ATM ya kan gimana perasaannya apa merasa di colong atau gimana hmm that's a very interesting very interesting thing kalo gue ya Lukas gue malah ada rasa bangga lah kalo konten lo di ATM meaning you did something good yang people look up to dan people wants to do the same like you gitu jadi kayak hmm jadi sebenernya kan kayak gue bilang juga yang gue juga most of content yang gue lakuin kan based on getting inspiration from others dan amati tiru modifikasi it's different with with copy paste pluk pluk karena itu namanya lu copy paste bukan bukan memodifikasi karena kan ada elemen modifikasi yang kita bikin kontennya bisa sesuai sama niche-nya kita audiensnya kita gitu gitu jadi kalo dari sisi pertanyaan lu adalah perasaannya kayak gimana kalo gua ngeliatnya malah it's it's good gitu it's good kalo seandainya ada other brands or competitors yang try to replicate our content meaning that we are already doing something good something yang menurut gua tapi at the end of the day meaning that they start late dari kita dan kita udah try to to do another things yang one step two steps or even ten steps ahead dari mereka gitu itu yang pertama yang kedua yang bisa gua share ke disini adalah when it comes to business itu gak ada yang namanya pure competition look at Gojek with Tokopedia right now right so they are merging look at different brands yang dulu mungkin seakan-akan competitors tapi mereka merging jadi kayak don't be too kayak wah ini kompetitor nih kita gak bisa nih gitu jadi jangan terlalu takut sama yang namanya kompetitor I know that Mas Ridho juga kan ini agency sama Rian yang Tovidev kan in directly agencies tapi you know we were doing streaming together jadi kayak it's not about meaning that kayak we are an enemy tapi lebih ke gimana kita bisa looking at competitors as someone yang bisa saling menyemangati kita dan kita taking inspiration from each other gitu kan nah last but not least yang bisa gua kasih disini adalah people can steal ideas but not the execution karena yang paling penting adalah eksekusinya karena idenya itu you know people can ideate something tapi when it comes to eksekusinya kayak people can ideas kayak kita buat ranking universitas tapi can they really think how to do it well that's the different stories gitu dan itu hal yang menurut gua require sometimes doesn't mean people gak bisa lakuin itu but it's just require some time untuk practice dan lakuin itu so don't be too afraid and angry kalau seandainya ada orang yang copy paste see that as a inspiration oh meaning that you are doing something good and let's I don't know improvise again in the future biar lebih keren lagi ya 100% agree mas bro ya kan mas bro ada pertanyaan dari instagram ya ok siap gua gak bisa tampilin disini tapi ya mas bro dari Ahmad Madik Om Andrew idealnya dalam membuat content marketing apalagi di website berapa kata ya ok ini asumsi gua adalah ini buat blog ya mas bro ya hmm hmm ok thank you mas mas siapa tadi namanya mas bro Ahmad Madik ok mas Ahmad kalau untuk untuk spesifik angka mas Malik to be honest gua gak gak ada numbers yang ada di kepala hmm mungkin jawaban gua agak sedikit agak sedikit fluffy tapi kalau gua akan tendensinya ngeliat kalau gua ngeliat dari trend-trend yang ada di industri per content marketingan sekarang yang fokusnya di blog mereka sekarang bikin konten-konten yang sifatnya sangat in-depth jadi jarang yang udah sekarang bikin konten yang ee light gitu dan dan apa istilahnya kayak tipis gitu jarang yang biasanya udah sangat mendalam nah berarti gua gak tau mendalam itu berapa yang bisa gua saranin adalah if you know what content yang lu mau mau tulis just google and see who's your competitors and see apakah sandinya mereka on average mereka let's say 500 if they are 500 make you know make like a like a more in-depth content dari mereka tapi yang bener-bener bagus not necessarily just adding more keywords or adding more words equals bagus ya lu kalo emang mau bikin yang lebih in-depth make sure juga ada valuesnya yang bener-bener orang bisa belajar something dari sana gitu so there is no magic numbers oke oke 1,100 tapi lebih kayak siapa yang compete sama lu sekarang lu lihat you can make like 10x content from that tapi make sure 10x contentnya bener-bener bagus not just putting random words untuk expand the number of words masih dulu gimana mas? iya agree sama lu mas jadi menurut gue juga gak ada yang patokannya kalo dulu kan orang-orang SEO sering di jejelin konten itu harus 300 kata atau lebih 500 kata atau lebih menurut gue ya berapapun jumlah kata di di konten lu kalo konten lu gak enak dibaca sama audience lu ya percuma juga ya kan kadang-kadang kita terjebak sama sama jumlah kata itu dan kita mati-matian gitu untuk expand konten kita nambahin paragraf nambahin section baru nambahin ini nambahin ini tapi lu lihat ini sebenernya kontennya enak atau gak bisa dibaca atau as simple as kayak dulu gue pernah kerja untuk salah satu brand susu anak mas bro ya kan dan audiensnya itu kebanyakan adalah ibu-ibu ya kan ibu-ibunya ada di market CD ya kan yang mereka consume kontennya lewat smartphone-nya mereka ya kan which is kontrari sama yang kita bayangkan mereka justru gak suka kalau dapet in-depth konten yang sepanjang-panjang ampun itu mereka pengennya snack bite konten yang mereka bisa consume sambil ngurus anak sambil masak sambil hal seperti itu empat yang harus harus diperhatiin juga sama temen-temen ya kan jadi baik lagi kalau kita ngomongin soal konten purpose-nya adalah audiens kita siap audiensnya lagi bener kebutuhan mereka apa challenge-nya mereka seperti apa kalau kita tahu pain point-nya pastiin bahwa pain point itu kita bisa overcome dengan kontennya kita ya kan karena kalau tanpa menghatiin itu gak ada gunanya kita mikirin soal numbers of words ya memang di satu sisi kenapa banyak-banyak banyak-banyak company yang bikin kontennya itu agak lumayan in-depth begitu ya mas bro ya selama itu memang bagus kontennya apa desain kontennya menurut gua konten yang in-depth ini memang punya banyak opportunity untuk own lebih banyak keywords gitu ya subscribe itu lebih banyak yang kita bisa own ya kan tapi balik lagi kalau mas bro juga perhatiin backlink all misalnya kenapa gua suka baca backing low yang tadi lalu bilang itu kontennya panjang tapi kita enak bacanya dibagi by section clear kalau kita gak bisa bikin seperti itu percuma konten kita panjang akhirnya diignore juga sama audiens kita orang gak mau baca juga gitu yes mungkin seperti itu ya mas bro ya sebelum kita masuk ke satu pertanyaan terakhir teman-teman gua mau share sedikit ke teman-teman sebelum gua kelupaan ya teman-teman search marketers kalau teman-teman mau cari course mau share mau ikutin ya kan ini tempat kerjanya bro Andrew sekarang ya kan teman-teman udah dapat banyak insight dari bro Andrew gua bisa rekomen teman-teman buat lihat course yang ada di review mungkin nanti bisa ketemu dengan bro Andrew lebih banyak gitu ya teman-teman yang mau konek sama bro Andrew juga bisa kunjungin linkin terus cari Andrew Prasatya disana ya kan konek sama bro Andrew di linkin boleh udah ke promosi ya bro Andrew juga ada di Instagram juga cuman fotonya mungkin foto jaman-jaman dahulu kata ya kan tapi teman-teman bisa follow bro Andrew di Instagram Andrew Prasatya tadi bro Andrew juga sempat cerita soal data to visual ini juga ada another Instagram account yang teman-teman bisa follow juga punyanya bro Andrew namanya data to visual kan jangan lupa di follow the last one ya kan kita punya course nanti tanggal 21 eh sorry 22 sampai 23 ya kan teman-teman yang mau ikutan mau tahu lebih banyak soal SEO bisa ikutan course ini ya kan it's a special Ramadan edition teman-teman bisa lihat cara untuk data dan lain-lainnya ada di Instagramnya kita ya kan bro Andrew satu pertanyaan terakhir nih siap ya kan dari Michael sorry apakah TLD domain berpengaruh tanda indexing Google karena biasanya orang menjalankan pakai .com atau .id sementara Repo You malah pakai .com terimakasih siap Michael untuk top level domain to be honest gua technical SEO understanding gua masih sangat masih sangat cupu tapi gua doesn't have any strong opinion soal top level domain yang apakah harus .com .co atau you know other other domains I think it back to kalau it back to satu mungkin availability jadi kalau seandainya emang availability dari domainnya itu yang pertama yang kedua mungkin dari sisi brand jadi kalau seandainya some people prefer to use a certain name of the domain for the sake of you know simplicity atau apa itu but but ya so tapi mungkin dari sisi dari sisi technical I might want to you know get Mas Rido's point juga kali Mas Rido ya kalau untuk si di different between .co .go atau yang .com gitu mungkin Mas Rido bisa bantuin disini kalau sekarang sebetulnya Michael tidak terlalu berpengaruh ya terhadap indexingnya Google bahkan terhadap value dari domain itu secara umum di search engine ya kenapa dulu orang sering-sering suggestnya kita pakai top level domain karena top level domain itu lebih mudah untuk diingat sama 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 audiens kita sama users kita kan karena kan dari dulu pasti orang ngomongnya .com 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 ya kan kalau kita ngomongin soal internet association nya pasti dengan .com ya kan tapi kalau sekarang menurut gue search engine juga udah lumayan tau gitu dan ngerti gitu ya bahwa ada lebih banyak value dari sekedar domain itu sendiri ya kan in certain point ya kan cctld atau country top level domain mungkin punya value untuk local search kan artinya kalau kita pakai misalnya kalau di Indonesia kita pakai .co.id search engine mungkin kasih extra value bahwa website ini memang punya target .id itu untuk Indonesian market gitu kan dan mungkin kalau nanti di websitenya punya local type of content approach type local marketnya clear mungkin lebih mudah untuk winning di market Indonesia compared to other cctld atau tld yang lain ya kan atau misalnya kalau di Malaysia .my gitu ya kalau tentu akan lebih mudah bersaing untuk total search dibandingkan dengan .id misalnya ya kan tapi kebanyakan kalau sekarang secara umum kalau gue boleh bilang tidak ada pengaruh yang signifikan dari domain ini gitu ya makanya teman-teman juga sering lihat ada yang pakai extension TV misalnya ya kan bahkan di beberapa study gitu ya kalau dulu tuh orang sangat-sangat-sangat put a lot of value terhadap exact keyword domain misalnya kalau kita mau ranking untuk kursus SEO nanti dia carinya ke domain yang ada kursus SEO nya ya kan Google sendiri udah clarify bahwa udah gak seperti itu caranya Google untuk melihat correlation antara lapasi antara sebuah website sebuah domain terhadap satu search price gitu ya kan Mas Bro kita udah ngobrol 1 jam 34 menit oke ya thank you gue yakin teman-teman search marketer juga belajar banyak dari Bro Andrew masih banyak patah-patahin di konten marketing yang mungkin kita belum cover sekarang ya kan tapi teman-teman sudah dapat kontaknya Bro Andrew Instagram atau LinkedIn boleh engage lebih lanjut sama Bro Andrew disana kan atau kunjungin review nanti lihat khusus-khusus yang di review apa aja kan tapi Bro Andrew thank you udah nemenin gue lagi search marketer semuanya terima kasih udah ikutan join hari ini rame banget mudah-mudahan gak bosan nanti kita ketemu lagi di episode ke-20 di SEO Show sampai ketemu lagi selamat malam